Intro Hujan deras yang mengguyur daerah Lampung Selatan dan sekitarnya sejak malam, hampir semua desa di Kecamatan Sidomulyo terendam banjir. Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 pagi, terparah berada di tiga desa yakni Talang Baru, Kota Dalam, dan Sidodadi. Camat Sidomulyo, Erman Suheri saat dikonfirmasi Lampung Pro membenarkan peristiwa tersebut. Hampir seluruh desa tergenang, tapi yang terparah di tiga desa itu, karena hujan dari semalam, kata Erman Suheri. Banjir terparah ketinggian 1 meter, disebabkan karena meluapnya sungai di sekitaran Sidomulyo. Sementara dari laporan Babin Kamtip Mas di Sidomulyo, daerah terparah banjir di desa Sidodadi hampir 3 meter, berada di kawasan pinggiran sungai. Sementara itu, Kepala Bidang Kabit Damkar Dinas Damkar dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah menyebutkan, banjir turut menggenang rumah warga di desa Purwodadi dan Katibung Atas, Sidomulyo. Akibat banjir itu, sekitar 200 warga dievakuasi. Tapi belum semuanya, karena sisanya masih berada di rumah-rumah yang tergenang air cukup dalam, jelas Ruli Fikriansyah. Untuk mengevakuasi para warga, tim terkendala peralatan seperti perahu yang tidak, sehingga evakuasi menggunakan alat seadanya seperti baju pelampung.